Pemirsa Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih di penjara. Pengaku sempat dijanjikan ponsel baru dan tempat yang nyaman oleh penyidik. Menurut pengakuan Sudirman, melalui kakaknya semua ini ditawarkan supaya ia tidak mencabut pengakuan telah membunuh Vina dan Eki. Dikasih handphone, dikasih fasilitas enak, dikasih makan enak di tempat yang enak. Itu dari pihak Kolda Jabar, itu menyatakan keluarga kami. Nah, itu dikasih saya itu untuk pemindahan, untuk surat kuasa itu saya setahu saya itu tidak pernah pindah untuk putitin. Jadi keluarga tidak tahu? Tidak tahu sama sekali untuk surat kuasa itu dan sekarang pun saya tidak tahu kuasa hukum yang dipilih. Keluarga mantan terpidana kasus Vina, Sakyat Tatal, membantah, pernah membayar saksi untuk memberikan keterangan palsu. Keluarga mengaku saksi yang hadir di persidangan berkata jujur dan bahkan keluarga tak memiliki uang yang cukup untuk membayar saksi. Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sakyat Tatal, membantah, pernah membayar saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Titin Pria Lianti yang juga pengacara dari terpidana Sudirman menegaskan, saksi yang dihadirkan pihak terpidana berkata dengan jujur. Ia menyebut pihaknya tak memiliki cukup uang untuk membayar saksi palsu. Ia mengaku keluarga terpidana bahkan tidak mampu membayar honor pengacara. Jadi sedikitpun saya tidak pernah mengarahkan saksi untuk bicara apa. Ngomong aja sendiri apa yang terjadi. Walaupun itu juga tidak dipercaya oleh hakim. Dengan saksi-saksi alibi yang saya sampekan, nggak pernah dipercaya. Harus sesuai BAP, harus sesuai BAP. Memang wajib menghadirkan saksi berapa orang? Lima kalau nggak salah. Termasuk Sudirman juga? Kalau Sudirman kan peradilan dewasa ya. Memang ada beberapa saksi yang meringankan, tetapi itu pun tanpa sengaja. Tanpa sengaja dia, saksi itu bukan saya yang menghadirkan. Jaks saya yang menghadirkan, tapi tanpa sengaja justru meringankan Sudirman. Dengan mengatakan Sudirman itu tidak pernah mabuk. Dia tidak berkomunikasi secara baik dengan yang lainnya. Rumah, tempat lainnya hanya musola dan rumah. Jadi walaupun saya tidak menghadirkan saksi yang, bagaimana sih Prof. BAP Sudirman, tetapi tanpa sengaja ada saksi yang mengatakan seperti itu. Dan itu tertuang dalam putusan pengadilan, Mas. Sebelumnya polisi membeberkan bahwa ada terpindahkan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membayar saksi palsu. Saksi itu diarahkan untuk mengungkap kejadian yang tidak sesuai dengan fakta. Di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-iming sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya, apabila kasus ini akan berlanjut, namun saat ini Poli sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda Almarhum Eki maupun Ananda Kasus Vina. Sebelumnya keluarga dan pengacara para terpindah menilai ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus ini. Bahkan mereka yakin para terpindah tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Baratoy, Iskandar, Ainius melaporkan. Selain kepemilikan dua KTP Ayah Pegi, polisi menemukan dugaan adanya perintangan penyidikan dengan dua identitas Pegi saat berada di Bandung. Berikut potongan dialog anggota komponasi Yusuf Farshim bersama rekan kami Syafahati Suryo dalam program Ainius Rum beberapa saat lalu. Konkretnya bentuk perintangan penyidikan yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya pada waktu itu yang terlihat sama kami dalam penjelasan dari penyidik itu terkait dengan kesaksian. Kesaksian terkait dengan alibi misalnya termasuk keterangan yang tidak bisa menjelaskan identitas Pegi setiawan yang dimaksud yang ditangkap dan ditetapkan tersangka pada saat ini. Nah itu kami lihat ini obstruction of justice bukan penyidik yakinnya sepertinya di dugaannya iya dah harus diselesaikan karena itu akan bisa menjadi penghambat untuk bisa menuntaskan penyidik. Oleh karena itu kami menyarankan untuk bisa diproses apabila itu dengan diprosesnya dapat membuka, mengungkapkan bagaimana menuntaskan penyidikan kasus Vina yang itu belum tuntas. Baik Pak Yusuf, jadi yang diduga merintangi proses penyidikan ini adalah salah satu atau beberapa saksi yang pernah hadir dalam kasus atau pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini Pak Yusuf? Ya arahnya penjelasan penyidik sekesana gitu. Tentu kita sarankan ya diproseskan harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Apakah pada saat ini yang sedang dilakukan penyidikan yang sudah disampaikan oleh K.D. Pumas kemarin itu, ini yang sedang kita pantau. Apa yang disampaikan oleh K.D. Pumas terkait dengan saksi yang pernah ditawari, diduga ditawari uang, itu juga kami menanggap. Sementara itu pengacara Peggy Istiawan menanggapi bahwa perintangan penyidikan baru dapat diajukan jika tersangka terbukti bersalah. Perintangan penyidikan, bila mana pelakunya itu benar-benar sudah diputus pengadilan bersalah. Sepanjang belum diputus oleh pengadilan bersalah, maka pindah kanduk orang yang dianggap merintangi penyidikan, yang dianggap menyembunyikan, yang dianggap menghambat, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan perintangan penyidikan. Nah, untuk Peggy Istiawan, katakanlah kita sebut orang tuanya Peggy, orang tuanya Peggy, yaitu Pak Rudi, Pak Rudi Irawan. Tidak bisa mengatakan bahwa Pak Rudi dikatakan sebagai orang yang merintangi penyidikan. Kenapa? Karena Peggy Istiawannya saja, ini kan belum tentu dia sejak pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Buktikan saja dulu, silakan saja kalau penyidik menilai bahwa ayahnya Peggy ini dianggap telah memulai unsur perintangan penyidikan, atau obstruction of justice, bagaimana pasal 221 OHP. Tetapi jangan lupa, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan Peggy Istiawan ini, di mana penyidik juga sampai saat ini belum mau terbuka. Bahkan kami meminta kepada Karawasidik agar dilakukan berperkara khusus, agar terang-benerang. Alat putih apa yang dimiliki oleh penyidik juga tidak dibuka. Nah, sehingga tetap ini ranahnya, kesimpulannya adalah di peradilan maupun nanti di putusan pengadilan dalam perkara pokoknya. Kalau memang, kalau memang Peggy Istiawan terbukti bersalah, baru boleh bisa dikatakan merintangi penyidikan. Ini kan belum, Peggy Istiawannya saja belum tentu dia pelaku jawab, belum tentu dia bersalah. Itu pendapat kami saat ini. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki memantik perhatian publik. Usai tayangnya film berjudul Vina sebelum tujuh hari. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 hingga jelang sidang praperadilan PG 24 Juni mendatang. 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizki alias Eki meninggal. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada 11 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. 26 Mei 2017, tujuh terdakwa Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rifaldi Aditya Wardana dicerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mereka difonis hukuman penjara seumur hidup. Kemudian, Sakatatal yang saat kejadian berusia dibawa umur difonis penjara 8 tahun. Tiga pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 8 Mei 2024, film berjudul Vina sebelum tujuh hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik pun kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai ini. Kemudian, polisi merilis tiga DPO bernama Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian, pada 26 Mei 2024, Polda, Jawa Barat merilis Pegi sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Gami siang, penyidik Polda, Jawa Barat melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawanta pertama ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat. Rencananya Sidang Perdana Perperadilan Pegi digelar 24 Juni mendatang pukul 9 pagi di Ruang Umar Seno Aji dengan Hakim Tunggal Eman Suleman.